Intro Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Selamitu Indah Buat Jemaah yang di rumah yang baru bergabung Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Apa benar hawa nafsu susah dikendalikan Apa bu? Pak? Apa benar hawa nafsu susah dikendalikan Dengan bintang tamu yang menemani kita di studio Ada Arya Permana nih Masya Allah luar biasa Yang udah makin ganteng nih Arya nih Nah kalau kita lanjut lagi berbicara tentang hawa nafsu ya Kadang-kadang kalau ngomongin nafsu itu Selalu ngajak kita untuk melampaui batas Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia Bener atau bener Bu? Bener ya Bu ya? Kalau masalah dunia pengennya nafsu banget ya Bu ya? Udah punya mobil satu pengen dua Bener Bu? Punya emas cincin kiri pengen kanan ya Bu ya? Ini Masya Allah Nah kadang-kadang kalau kita perhatiin lagi lebih baik Ternyata Allah mengajak hambanya untuk takut kepadanya Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu Nah bagaimana caranya kita bisa menundukan dari hawa nafsu tersebut? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita kembali Ustaz Muhammad Nur Maulana Mohon izin waktunya silahkan Makasih banyak Ustaz Muhammad Nur Maulana kan? Iya Oh iya silahkan Ustaz Aku Ustaz Maulana kan Bismillahirrahmanirrahim Jemaah Jemaah Iya Dikendalikan Makanya cara menundukan hawa nafsu itu ada empat Udah lihat? Cincin saya Ada empat Yang pertama berlapar-laparlah Berpuasa maksudnya Ketika orang berpuasa Insyaallah Dia bisa menundukan dirinya Karena ketika Allah menciptakan akal dan nafsu Akal ditanya Alas tulirat Bukankah saya Tuhanmu? Dia berkata Iya Tapi ketika nafsu Nafsu berkata Engkau-engkau saya-saya Maka untuk melawan awal nafsu Lawanlah dengan puasa Itu puasa Dengan puasa insyaallah kita bisa mengendalikan diri kita Menahan Puasa artinya Menahan Yang kedua Salat malam Ketika orang salat malam tahajud Itu pertanda dia sudah menguasai dirinya Nafsu untuk tidur berlama-lama Bermalas-malasan Tapi diambil di waktu sepertiga malam Yang ketiga Insyaallah Kalau bisa tahajud ya bu Tahajud ya Tahajud ya Maka ciri orang soleh itu Senantiasa Di siangnya dia berpuasa Di malamnya dia tahajud Hidupkan malam-malamnya Mohon izin Mohon maaf kepada semuanya Tanpa harus menggurui Hanya sekedar mengingatkan Karena kami pun punya hawa nafsu Dan bisa jadi Nafsu kami maaf Bisa jadi Susah dikendalikan Sama semua Tapi ada usaha pengendalian Dengan cara apa Singkirkan dari keramaian yang fokus hanya ibadah Disinilah dibutuhkan kehusuan Husu Orang ramai tetap dia berzikir Ingat Allah Amin Makanya ada zikir Pagi dan petang Ada zikir Ada doa Ada permohonan Yang keempat Diam Satu tiga Diam 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 Kadang kalah manusia tidak tahan Ngobrol aja Orang bisa saja Keinginan itu Memang di hati Pengen terus ngomong Ketika di hati Aman Tapi ketika keluar Itu tercatat Makanya kadang kalah manusia itu tidak sadar Dengan mulutnya sendiri Karena menyebutkan Mulutnya itu Menyebabkan terjadilah Awan nafsu Yang menyebabkan Dia tertutupkan oleh awan nafsunya Gara-gara mulutnya itu Makanya banyak-banyak Diamlah Ibu-ibu itu banyak bicara Selalu bicara Sehingga Awan nafsunya terbanyak Ya Allah bawel banget nih orang ya Masya Allah Ustaz Jezek Allah Jangan kemana-mana Sini aja Kita minta juga buat guru-guru kita yang lain Ustaz Ahmad Khan Dan juga Ustaz Cecep Maulana Boleh maju ke depan Ini Masya Allah nih Sekarang kita masuk ke segmen yang baru Yaitu segmen Boleh Atau Tidak Nah di segmen ini Insya Allah kita akan menjawab Pertanyaan seputar sehari-hari Dari jamaah yang sudah komen di Instagram kita Di email Dan juga di Facebook Islam itu indah Seputar boleh atau tidak ya Nah ini Masya Allah nih Hal-hal yang boleh dilakukan dalam Islam Dan tidak boleh dalam melakukan Dan Alhamdulillah ternyata Banyak sekali pertanyaan yang masuk Di Instagram Email dan juga Facebook Islam itu indah Hari ini ada beberapa pertanyaan Yang coba kita bahas Satu persatu ya Dengan jawaban singkat Daripada guru-guru kita Boleh atau tidak Yang pertama kita lihat nih Ada disini yang pertama Boleh atau tidak Kita marah sama ibu yang suka Bentak suaminya Dan selingkuh di belakang keluarga Coba dijawab Ustadz Ahmad Khan Mohon izin Begini Bang Fadli ya Bicara masalah Seorang anak Yang dia membentak orang tuanya Karena dia tahu Orang tuanya itu berselingkuh Maka ini perlu kita ketahui Bahwasannya ketika seorang anak Membentak orang tuanya Maka dia telah melakukan Perbuatan dosa Karena membentak orang tua Dilarang di dalam Al-Quran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seorang anak Ketika seorang anak Ingin mengingatkan orang tuanya Ketika orang tuanya Melakukan kesalahan Atau perbuatan kemaksiatan Maka ingatkan dengan Ucapan yang baik Dengan perkataan yang lemah lembut Sampaikan dengan sesuatu Yang bisa diterima oleh orang tua Sampaikan kepada orang tuanya Wahai orang tua Sesungguhnya Rasulullah Mengingatkan di dalam hadis Bukan termasuk golongan kami Orang yang berselingkuh Dengan pasangan orang lain Nah ini Masya Allah Jadi intinya itu ya Jadi dengan cara yang baik Gak boleh pakai cara marah-marah Selanjutnya nih ada Boleh atau tidak Mengangkat piring dan kaki Saat makan Mohon izin usah cecep Dijawab dengan singkat Rasulullah bersabda Ya gulam Kul biyaminik Samillah Kul biyaminik Wa kul mimayalik Hai anak Bacalah bismillah Kalau sebelum makan itu Dengan tangan kanan Dan yang paling terdekat dengan dia Cara duduk Ada yang namanya duduk ik'ah Duduk ik'ah adalah seperti ini Jadi posisi seperti ini Ada lagi duduk di mana Punggung jari kaki Nempel ke lantai Di kamera bisa tolong dilihat Ini yang disunahkan Jadi tidak nyaman Memang harus tidak nyaman Supaya cepat selesai makan itu Nah kemudian seperti ini Dan yang ketiga adalah Dengan cara di kaki kiri Kita bertumpu Dan ini satu diangkat Jadi kalau yang dimaksud Mengangkat kaki seperti ini Berarti disunahkan Jadi tentu saja adalah Boleh Kaki kanan yang diangkat ya Bukan kaki kiri Bukan kaki kiri yang seperti ini Lututnya yang diangkat Kemudian kalau makan pakai piring Boleh diangkat Atau simpen di bawah Tapi kalau pakai nampan Itu harus di bawah Gak boleh diangkat Kenapa? Karena yang lain nanti Kebagian makan Ini Masya Allah bisa aja Ini Masya Allah ya Kita lanjut lagi nih Boleh atau tidak Menikah dengan cucu Dalam keluarga Ustadz Maulana Semua yang tidak bisa dinikahi Maka tidak boleh Siapa yang tidak bisa Mahram namanya Mahram itu artinya sesuatu Yang tidak batal Wudhu kalau bersentuhan Itu Mahram Semua berarti cucu pun tidak boleh Jangan menikahi cucu Itu haram Boleh enggak? Itu Ibu-ibuannya Iyalah Maksudnya tega banget Mereka cucu Semua yang lain aja Semua haram itu Yang tidak batal Wudhu kalau bersentuhan Jadi artinya haram Untuk dinikahi Jawabannya tidak boleh Oke nih Sekarang kita lanjut lagi nih Boleh atau tidak Membaca Al-Quran di handphone Tanpa harus berwudhu Dari Ustadz Ahmad Khan Silahkan dijawab Baca Al-Quran di handphone Tanpa wudhu Di dalam Viki Diterangkan bahwasannya Ketika seseorang Dia baca Al-Quran Tanpa berwudhu Maka dibolehkan Kalau seandainya Baca Al-Quran Dalam keadaan Tidak punya wudhu Tetapi dia dalam hafalan Ya Tetapi kalau seandainya Dia memegang Al-Quran Menyentuh Al-Quran Maka tidak boleh Karena Allah berfirman Dalam Al-Quran Tidak boleh disentuh Al-Quran Kecuali orang yang punya wudhu Atau dalam keadaan suci Tapi kalau secara hafalan Dia baca Ya baik dalam keadaan hadas pun boleh Tetapi kalau di handphone Handphone ini tidak sama dengan Al-Quran Ya Hurufnya beda Gelombang yang ditampilkan Maka ketika seseorang Dia memegang handphone Yang di dalamnya ada Al-Quran Dia baca Maka boleh Ya Tapi dengan catatan Ya lebih afdal Dalam keadaan tetap punya wudhu Wudhu Jadi lebih baik Ya jadi boleh-boleh aja Lebih baik lagi Kalau pakai wudhu Selanjutnya dari Instagram nih Dari Wibowo Wisnu 111 Boleh atau tidak Salat sendiri tanpa Tepat waktu Atau salat berjamaah Tapi gak tepat waktu Ustaz Mohon izin Ustaz Ahmad kan lagi yang jawab nih Silahkan Bicara masalah salat berjamaah Aman yang lebih utama Ya Salat dia sendiri Di awal waktu Atau dia salat Di akhirkan Di akhir waktu Tapi berjamaah Maka disini ada khilaf Di dalam kitab Ashbah wa Nazair Kalangan Imam Suyuti Diterangkan Di dalam Madhab Imam Malik Bahwa ulama-ulama Imam Malik Seperti Alimam Khatabi Mengatakan Salat sendiri di awal waktu Lebih afdal Daripada salat di akhir waktu Tapi berjamaah Berdasarkan Rasulullah Di dalam hadisnya bersabda Ahabul A'mal ilallah As-salatu Fi awali waktiha Paling afdal-afdalnya Perbuatan yang dicintai Allah Dari seorang hamba Salat di awal waktu Tapi berbeda dengan pendapat Imam Nawawi Salah seorang ulama Daripada Madhab Imam Syafi'i Kata beliau bahwasannya Salat berjamaah Itu lebih afdal Ya Kalau seandainya Waktunya masih ada Dan sampai tidak habis Tapi kalau waktunya habis Tetap lebih afdal Di awal waktu Tapi Imam Nawawi mengatakan Salat dulu di awal waktu Sendiri Biar mendapatkan faala Keutamaan salat Di awal waktu Nanti terakhir berjamaah Dengan niat sunnah Iadah Maka itu lebih utama Masya Allah Kita lanjut lagi nih Dari Enik Sri Yuliani Boleh atau tidak Kalau jenazah perempuan Dibandikan dan di kafani Oleh seorang laki-laki Ustaz Molana Mohon izin dijawab Mohon izin Perlakukanlah orang matimu Seperti dia masih hidup Sebenarnya Mayat itu pun Ada rasa malunya Kalau Dimandikan oleh Lawan jenisnya Maka sebaiknya Penyelenggara jenazah Harus sama Sama jenisnya Sama yang melakukannya Kecuali Misalkan Istri meninggal Suaminya yang memandikan Itu boleh Karena Tidak malu seorang wanita Di hadapan suaminya Itu Jadi perlakukan Jika lo Dia malu juga Ini Biasanya ibu-ibu nih Ada mayat laki-laki Di mandi Lagi ngintip Apa yang aku mau Intip Minggir Mundur semua Makanya ditutup Ditutupi Karena ada aib Ada malu Yang harus ditutup Di situ Maka perlakukanlah Mayat itu Sesuai Ketika dia masih hidup Masya Allah Jadi gak boleh ya Kalau bisa jangan Ini Masya Allah Selanjutnya yang terakhir nih Dari Irnaha Underscore 15 Boleh tahu Atau tidak Boleh atau tidak Menasihati orang yang Sering sekali Menzolimi istrinya Kadang suka kasihan Sama istrinya Apalagi anaknya Jadi imbas Ustaz Cepo Dijini jawab Menasihati orang yang Menzolimi istri Bukan saja boleh Tapi itu wajib Seru menuju jalan Tuhanmu Dengan cara yang bijak Jadi cara diperhatikan Lihat Jadi menuju Allah Dengan jalan menuju Allah Itu beda Tapi tujuannya sama Ke Jakarta Dengan jalan ke Jakarta Misalnya istri saya Nasihat ayah Pokoknya Sabtu Harus sudah ada di Bandung Gak tahu Mau pakai apa Tapi kalau istri saya bilang Ayah pakai kereta Berarti ada jalannya Nah dari ayat ini Anakal 125 Dengan cara yang bijak Jadi bukan saja boleh Tapi wajib Tapi caranya bijaksana Masya Allah Luar biasa Terima kasih banyak Buat para jamaah yang di rumah Yang sudah mengirimkan pertanyaannya Di Instagram kita Di email kita Ataupun di Facebook kita ya Jangan lupa Kalau seandainya Anda mau pertanyaan lagi Boleh insya Allah Nanti akan nalain waktu Dijawab oleh para guru-guru kita Nah terima kasih banyak Buat para guru-guru kita Yang sudah memberikan jawabannya Boleh silahkan duduk kembali Nah sekarang waktunya kita Memberikan kesempatan Buat bintang tamu nih Alhamdulillah Alhamdulillah nih Arya Arya nih yang ada disini Ada yang mau ditanya-tanya Nggak sama guru-guru kita Boleh silahkan Ada Pak Ustad Waktu dulu kan Arya Kalau udah makan Sela lapar lagi Apakah itu termasuk Gudaan dari syaitan Kalau udah makan Sela lapar lagi Apakah itu bisikan dari syaitan Gudaannya Coba dijawab Ustadz Lihatnya adalah Apa dampak setelah itu Kalau menjadi kebaikan Tentu saja bukan ajakan syaitan Karena ada orang yang maaf Kurang gizi Dia lapar lagi Itu kan jadi bagus Seperti anak saya Justru dikasih Bagaimana supaya dia Napsu makan Karena memang tidak Segemuk bapaknya Jadi yang jelas adalah Kalau itu untuk kemudorotan Orang yang sudah gemuk Kemudian ada lagi Memang itu bisa saja Jadi bisikan saja Jadi sangat tergantung sekali Ini sangat tergantung Kalau bisa bapaknya Jangan bijak Makan anaknya lah ya Oke Ustadz Moulana mau di sini Jawab silahkan Bismillahirrahmanirrahim Jangan banyak makan Jangan isi perut itu Karena orang yang banyak makan Kekenyangan Mematikan hati Dan ini godaan syaitan Supaya mematikan hati kita Dan membuat orang lalai Kalau orang banyak makan Makanya Berhenti sebelum Kenyang Makan ketika Lapar Berhenti sebelum Kenyang Orang yang sudah kenyang Lantas makan Maka sebenarnya Dia sudah menzolimi dirinya Ingat Makan itu hanya Menegakkan tulang belakang Bukan untuk membuat Jadi ketika orang sudah Kenyang baru makan Maka sebenarnya Dia sudah memasukkan Penyakit pada dirinya Mematikan hati Dan membuat dirinya lalai Itulah Astagfirullah Itu ada godaan syaitan Iya ini Masya Allah Arya jelas Arya ya Jadi tergantung tuh Kalau misalnya tadi Udah Ustadz Melana bilang Udah kenyang tapi dipaksain Akhirnya jadi bahaya Kalau bisa tetap Makan itu hanya cukup Untuk menegakkan tulang belakang aja Udah ngerasa kenyang Cukup Udah bisa jalan sehat Cukup Udah gak usah makan lagi Gak usah dilanjutin ya Makasih banyak Arya Pertanyaannya bagus banget Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Jaman Yeay Lanjut lagi nih kita nih Berbicara tentang nafsu Yang tidak bertentangan Dengan hati nurani Serta perintah-perintah Dan larangan-larangan Yang Allah tetapkan Ada gak sih Yuk kita minta guru kita Kembali menjelaskan Ustadz Ahmad Khan Mohon izin silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan di dalam diri manusia itu Ada tiga nafsu Yang pertama adalah Nafsul amaratu bisu Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan tidaklah aku membersihkan Membebaskan diriku Daripada nafsu Kecuali orang-orang Yang mana mereka ini Mendapatkan rahmat Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena nafsu itu Akan mengajak Amaratu bisu Mengajak kepada keburukan Kecuali orang-orang Yang mendapat rahmat Kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Lalu kemudian yang kedua Ada nafsu lawamah Nafsu lawamah ini adalah Nafsu yang terkadang Mengajak manusia Kepada kebaikan Dan terkadang Mengajak manusia Kepada keburukan Tergantung mana Yang lebih besar Di dalam dirinya Apakah hadus syaitan Atau hadul malaikah Di dalam dirinya Ketika Di dalam dirinya Lebih banyak hawa malaikat Maka dia akan Membawa kepada kebaikan Ketika di dalam dirinya Dia menerima Segala sesuatu Yang masuk ke dalam dirinya Daripada bisikan syaitan Maka ini dia akan Lebih banyak mengajak Kepada keburukan Karena Rasulullah Mengingatkan di dalam hadisnya Sesungguhnya syaitan itu Masuk ke dalam diri manusia Dia melalui Setiap urat-urat Yang mengalir darah Jadi bagaimana caranya Kita menyempitkan Urat tersebut Agar apa? Agar syaitan Tidak masuk ke dalam diri kita Dan membawa kita Kepada hal-hal Yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga Adalah Nafsu mutmainnah Yaitu Nafsu yang tenang Yang mengajak kita Kepada reda Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Dalam Al-Quran Dengan penuh kredoan Dengan penuh kasih sayang Oleh sebab itu Perlu kita pahami Bahwasannya Manusia ini Diberikan nafsu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka gunakan Sebaik-baiknya Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena kalau Sesuatu yang diberikan Allah kita salah Menggunakannya Maka ini akan Membawa kita Kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika syaitan Iblis Memisikkan kita Kepada hal-hal yang buruk Maka kita lawan Nafsu tersebut Kenapa? Kata Al-Imam Busiri Dalam burdahnya Dikatakan bahwasannya Nafsu katifli Nafsu itu Ibarat Anak kecil Yang menyusu Kepada ibunya Kalau dibiarkan terus Maka sampai besar Dia akan menyusu Tapi kalau disapi oleh ibunya Maka nafsu itu Akan terlepas dari dirinya Maka jaga diri kita Dari segala macam Bisikan-bisikan Yang tidak baik Sehingga Nafsu kita digunakan Untuk kebaikan Begitu juga Bicara masalah makan Makan yang banyak boleh Tetapi jangan berlebihan Ada makolah ulama Kul aklal kuli Wakum makomal wali Makanlah kamu Dengan porsinya kuli Oh porsinya kuli kan Makan banyak Tapi wakum makomal wali Kamu harus beribadah Sesuai dengan porsinya wali Jadi jangan banyak makan doang Tapi ibadah sedikit Harus diimbangin Harus diimbangin Mau makan banyak Ibadah banyak Solatnya banyak Kebakar lagi tuh kalorinya Ini Masya Allah Luar biasa ya Itu bagus banget Itu perumpamaan Itu Masya Allah Jazakallah Terima kasih banyak Ustaz Ahmad kan Atas penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Jamah Ya buat jamah yang ada di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan lanjut lagi Masih ada Al-Quran menjawab Nanti akan dibawakan oleh Para guru-guru kita Ada Ustaz Syam Dan juga Ustaz Cecep Maulana Dan juga nanti kita akan Kembali mendengarkan Tosya dari guru kita Ustaz Maulana Nah izin Ustaz Nah ini kita akan bahas Sesat lagi Buat jamah di rumah Jangan kemana-mana Kita akan bahas Bagaimana sih hukumnya Jika lo orang Tidak bisa mengendalikan Napsunya Aduh setelah satu ini ya Bikin penasaran Jangan kemana-mana Jangan pindah-pindah channel Tetap di Selam Itu Indah Jangan kemana-mana